Presenter kondang Raffi Ahmad dituding terlibat dalam kasus korupsi timah yang rugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kasus tersebut juga menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harfi Muis. Menanggapinya, Raffi kemudian memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya at RaffiNagita1717 pada selasa 2 April 2024. Dalam unggahan video itu, Raffi membantah dirinya disebut diringkus polisi atas kasus pencucian uang 271 triliun rupiah tersebut. Raffi kemudian menegaskan bahwa video itu sebenarnya hanyalah konten prank. Ia pun menyebut konten tersebut adalah prank 5 tahun yang lalu di kanal YouTube milik Atta Halilintar. Lebih lanjut, Raffi Ahmad juga mengingatkan agar tidak mudah percaya pada video hoax yang diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai informasi, dalam kasus ini, Harfi Muis telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 15 orang lainnya. Ada pun kasus tersebut adalah terkait tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022.